Jaksa Agung Ukraina Andri Kostin meminta para pemimpin Rusia diadili atas invasinya terhadap Ukraina walaupun tidak bisa ditangkap dan dibawa ke pengadilan secara langsung. Hal itu disampaikan Kostin pada Kamis 23 Maret saat tiba di kota Den Haag, Belanda, yang merupakan Markas Pengadilan Kejahatan Internasional atau ICC. Pernyataan Kostin tersebut disampaikan setelah dirinya bertemu dengan Jaksa Agung ICC yang pekan lalu mengeluarkan perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisioner Urusan Anak di Rusia atas tuduhan deportasi paksa terhadap anak-anak Ukraina ke Rusia. Meskipun bisa mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida di Ukraina, ICC tidak bisa mengadili kejahatan agresi lantaran kendala hukum. Dukungan internasional tumbuh untuk pembentukan pengadilan khusus yang akan mengadili para pemimpin Rusia atas inovasi yang sudah berusia 13 bulan kepada Ukraina yang dianggap oleh Ukraina dan para pemimpin negara barat sebagai kejahatan agresi. Pengadilan internasional sangat jarang mengadakan persidangan in absentia dan aturan ICC menyatakan secara khusus bahwa tersangka harus hadir selama persidangan. Terima kasih telah menonton!